Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah pengusian dan titik daerah terdampak bencana banjir larujan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Presiden meninjau daerah Simpang, Bukik, Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di sana, Jokowi melihat pembersihan kerusakan dengan alat berat. Jokowi didampingi Kepala BNPB, Lejen Suharyanto, Menteri PMK, Muhajir Effendi, dan Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Presiden Jokowi di Kabupaten Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik, baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan, dan juga jembatan-jembatan darurat. Semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu dua yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Presiden juga menemui pengungsi di lapangan Batu Tabah. Presiden dan Ibu Negara bertemu anak-anak mengungsi dan memberikan bantuan pada korban bencana. Selain itu, Jokowi juga memberikan santunan pada warga yang rumahnya rusak dan memberikan santunan bagi warga yang keluarganya menjadi korban bencana. Untuk mengetahui kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Agam Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, hingga saat ini bagaimana situasi di pengungsian usai Presiden memberikan santunan dan juga bantuan bagi para warga terdampak? Ya saat ini posko pengungsian di lapangan Batu Tabah Kabupaten Agam Sumatera Barat masih dipadati oleh warga khususnya yang terdampak dan juga para pengungsi. Karena kita ketahui bersama Juno dan Saudara tadi usai Presiden Jokowi Dodo mengunjungi posko pengungsian di Batu Tabah ini, masyarakat begitu antusias menerima bantuan sekaligus juga kehadiran dari Presiden Jokowi Dodo. Tadi sempat memberikan bantuan kepada anak-anak, kemudian memberikan bantuan berupa makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, hingga santunan duka kepada para korban terdampak khususnya ini yang mengalami kerusakan rumahnya ini secara berat, sedang dan juga ringan, hingga ada santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kalau saya pantau di sini Juno dan Saudara ada sejumlah posko selain tenda pengungsian, ada juga posko trauma healing. Ini di mana para pengungsi ataupun juga korban terdampak banjir lahar dingin Gunung Marapi bisa melakukan trauma healing, atau kemudian kembali memulihkan kondisi psikisnya pasca bencana, karena kita ketahui juga pasca bencana ini menyebabkan trauma kepada para korbannya. Kemudian selain itu ada pojok yang mana bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, di mana ini ada taman hiburan bisa digunakan oleh anak-anak bermain, dan juga ada posko kesehatan ini untuk mengecek kesehatan bagi para warga yang mengungsi. Diketahui dari data BNPB, ada ratusan warga yang mengungsi di posko batu taba ini, Juno dan Saudara, dan angka ini memang berubah-ubah. Ada beberapa warga yang memang mengungsi untuk sementara waktu saja, kemudian berpindah mengungsi ke kediaman kerabat terdekatnya, ataupun juga ada warga baru yang baru saja mengungsi begitu di posko atau di pengungsian batu taba ini. Kemudian selain dari bantuan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada kunjungan hari ini, Presiden Joko Widodo hari ini juga melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait, baik itu dari jajaran kementerian, ada kementerian PUPR, tadi kementerian sosial, kemudian juga kepada TNI Polri, dan tentu saja BNPB, BPPBD, dan juga Basarnas terkait dengan penanganan pasca bencana banjir alahan dingin Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei lalu. Kemudian untuk masa tanggap darurat ini masih akan diberlakukan sampai tanggal 24 Mei 2024, terhitung 14 hari dari atau pasca kejadian di tanggal 11 Mei lalu, Juno. Ya, Sri, untuk saat ini bagaimana rencana pemerintah untuk merelokasi rumah warga yang terdampak terutama rusak parah sedang hingga ringan? Ya, tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi ada 625 rumah setidaknya yang ini terdampak, baik itu ringan, sedang, maupun juga berat. Namun ada sekitar 159 rumah ini yang dikategorikan rusak berat dan perlu direlokasi. Berdasarkan pendataan ini rencananya akan ada 100 kartu keluarga ataupun juga kepala keluarga maksud kami yang akan direlokasi begitu tempat tinggalnya dan akan segera dilakukan. Namun harus ada koordinasi terlebih dahulu tadi dari Presiden mengarahkan langsung kepada Bupati Agam dan juga kepada Gubernur Sumatera Barat untuk kemudian menentukan di mana lahan relokasi yang nantinya akan menjadi hunian para warga atau korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi. Nah, apabila lahannya sudah ada, sudah ditentukan maka pembangunan untuk relokasi hunian dari warga terdampak ini bisa langsung dilakukan karena tadi seperti yang disebutkan oleh Presiden Jokowi bahwa bahan-bahan atau barang-barang bangunan ini sudah disiapkan. Sehingga memang saat ini hanya butuh lahan mana saja yang bisa dijadikan lahan relokasi untuk dihuni warga kemudian baru bisa langsung dibangun. Nah, lahan yang akan menjadi lahan relokasi yang perlu diperhatikan tentu saja ini harus dipastikan tidak merupakan aliran dari lahar dingin, tidak membahayakan dan dipastikan juga ini bisa dihuni atau layak dihuni tidak menimbulkan kembali kerusakan ataupun juga menjadi atau potensial dilalui oleh lahar dingin maupun juga banjir dari sungai ataupun juga dari material Gunung Marapi begitu. Nah, selain dari relokasi Presiden Jokowi Dodo juga mengarahkan kepada pemerintah setempat untuk segera membuat sabodam. Ada lebih dari 50 sabodam yang ditargetkan dibuat di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam kemudian juga Kabupaten Tanah Datar namun saat ini baru ada 2 sabodam saja sehingga memang targetnya di tahun ini sudah mulai dilakukan ada 6 titik penting yang memang harus dibangun segera sabodam untuk kemudian bisa mengantisipasi bahkan memitigasi terjadinya kerusakan akibat banjir lahar dingin ataupun juga lahar hujan dari Gunung Marapi. Nah, itu tadi yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dan untuk targetnya memang ditargetkan secepatnya bisa segera dilaksanakan dan arahan juga dari Kementerian Sosial kepada para warga ini yang rumahnya sudah tidak layak dihuni, yang rusak ini untuk tidak meninggali tempat tinggalnya lagi ataupun juga apabila ingin kembali membangun rumah ini sangat dilarang untuk membangun di lokasi di mana tempat kejadian bencana banjir lahar dingin ini terjadi karena berpotensi kembali mengalami ataupun juga dialiri oleh banjir lahar dingin atau lahar hujan itu sendiri sehingga memang diarahkan kepada warga ini yang terdampak khususnya korban yang mengalami, rumahnya ini mengalami kerusakan ringan sedang hingga berat untuk kemudian bisa tinggal di tempat yang layak untuk dihuni, yang dinyatakan aman dan ini merupakan arahan juga dari pemerintah setempat termasuk dari Bupati maupun juga dari Gubernur Sumatera Barat, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.